Intro Saya ingin berbicara tentang Filosof terbesar di dunia Islam Setelah Ibn Sina Namanya mungkin sudah saudara kenal Namanya Mullah Sadra Atau dalam bahasa Arab Dia lebih dikenal sebagai Saudrul Muta'allihin Dalam arti Dialah yang paling baik Dari para filosof Yang mempelajari Hal-hal yang bersifat ketuhanan Mullah Sadra Adalah salah seorang filosof Berkebangsaan Persia Yang lahir pada Abad ke-16 Hijriah Jadi sampai sekarang Sudah ada sekitar 400 tahun yang lalu Mullah Sadra Menggabungkan tiga Epistemologi di dalam Islam Waktu itu Pertama adalah Epistemologi kaum Muta'allimin Mereka yang menganggap bahwa Yang benar ialah apa saja yang ada di dalam otak Apa saja yang bisa diterima oleh akal fikiran yang sehat Dari kaum Muta'allimin inilah lahir pembenaran rasional terhadap keimanan Jadi alat utama dari seorang Muta'allimin Atau ilmu kalam adalah Rasio Atau al-akal Kemudian ada kelompok sufi Yang Berkata Atau yang menganut Bahwa kebenaran itu Adalah sesuatu yang kita peroleh Melalui intuisi Bahwa kebenaran Didasarkan kepada akal Adalah kebenaran yang sangat rapuh Jalaluddin Rumi Misalnya berkata Di negeri Yang berdasarkan cinta Di negeri cinta Akal digantung Jadi kaum sufi Mengandalkan cinta Sebagai alat Untuk mencapai kebenaran Kemudian datanglah Kaum Ahli-ahli fikir Yang mengukur kebenaran Dari kesesuaiannya Dengan teks-teks Islam Jadi Kadang-kadang Mereka menyebut Ilmunya sebagai Al-uluma An-naqaliyyah Jadi kebenaran itu diperoleh Karena ia mengutip Al-Quran Atau mengutip Hadis Nabi S.A.W Atau bahkan mengutip Kutipan para ulama Kaum Muta'allimin Sering mengkritik Para fukoha Sekarang ini disebut Ulamanya fukoha Kalau tadi Yang menggunakan akal Muta'allimin Dan yang menggunakan Intuisi Itu disebut Kaum Sufi Atau Kaum Mistik Menurut Kaum Muta'allimin Ahli fikir Itu hanyalah Ahli Baila Waqol Mengutip Omongan orang sini Dan mengutip Omongan situ Tidak menggunakan Akal Tidak menggunakan Intuisi Tapi hanya sekedar Menggunakan Kutipan Kutipan dari berbagai Pihak Namulah Sadra Datang Dengan membawa Satu aliran baru Dalam filsafat Islam Bahwa kebenaran Itu antara Tiga macam Epistemologi itu Pasti Dicapai Mencapai Kesepakatan Jadi sesuatu itu benar Dengan menggabungkan Akal Bisa dibenarkan oleh akal Bisa dibenarkan oleh wahyu Dan bisa dibenarkan oleh Intuisi Falsafahnya yang terkenal Dari Mullah Sadra Yang kita bicarakan disini Secara singkat Adalah Ittihad Al-Aqil Wal-Ma'kul Akil adalah kita Yang sedang mempelajari ilmu Dan Al-Ma'kul Adalah yang kita pelajari Secara singkat Hanya khusus Buat orang awam Seperti saudara dan saya Intihad Al-Aqil Wal-Ma'kul Itu Bisa disederhanakan Dengan kalimat Setiap kali kita Mempelajari sesuatu Kita akan mengalami Perubahan Di dalam diri kita Ada orang yang mengatakan Bahwa Filsafat Mullah Sadra itu Mengubah Metafisika Substansi Dari Aristoteles Kepada Metafisika Perubahan Dari kaum-kaum Neoplatonis Jadi Pada intinya Setiap kali kita Mempelajari sesuatu Kita akan mengalami Perubahan Substansial Di dalam diri kita Setelah saudara Mendengarkan Kuliah singkat ini Saudara bukan Saudara yang dulu Lagi Terjadi perubahan Di dalam diri Saudara Perubahan itu Disebut oleh Mullah Sadra Al-Harakah Al-Jauhariya Gerakan Esensial Dari Kepribadian kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton